Kini penanganan penyelundupan 461 ton sembako ilegal asal Malaysia dalam gelap pekaroh kaginya akan dibagi menjadi dua bagian oleh Ditpol Aitpol Dajambi khusus untuk pelanggaran kepabeanannya sangat dimungkinkan akan diserahkan kepada Pia Cukai Lalu untuk kasus kedua akan dinaikkan melanggar undang-undang tentang kelautan yang diarahkan kepada pemilik kapal termasuk Nahkodanya Kita melakukan gelar bahwasannya kasus ini mungkin akan kita pilih menjadi dua Pertama mungkin terkait dengan undang-undang kebebayanan Kemungkinan besar penanganan kasus ini akan kita limpahkan kepada Pia Cukai dalam waktu rekat Kemudian kasus yang kedua kita dinaikkan nanti terkait dengan undang-undang kelautan Jadi undang-undang kelautan nanti akan kita anahkan kepada pemilik kapal termasuk Nahkodanya Tak ada pemilik kapal berinisial A hingga kini masih proses lidik Gunung melacak keberaduannya sang pemilik barang Apakah memang orang asal provinsi Jambi Ataukah justru orang luar negeri Andil Antoni Jambi TV